Tahun 2022 ini ada peningkatan pada jumlah investasi ilegal yang dihentikan Satga Suas Pada Investasi. Namun demikian untuk pinjol ilegal ada penurunan. Kalau kita lihat dari data yang ada di Satga Suas Pada Investasi, paling banyak itu penawaran investasi ilegal dan pinjol ilegal itu di tahun 2019 sebenarnya. Ada 442 investasi ilegal dan 1.493 pinjol ilegal. Kemudian menurun tahun 2020-2021 karena pandemi. Dan saat ini sering dengan makin menggeliatnya ekonomi ya ini investasi ilegal muncul lagi. Dan kalau kita bandingkan di 2021 ada 98 investasi ilegal, saat ini ada 106 yang kita hentikan. Jadi ini kecenderungannya memang ada peningkatan dan oleh karena itu perlu waspada masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran-penawaran ilegal ini. Oke baik, dari angka kerugiannya saja begitu Pak. Ini yang kami dapatkan adalah akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai 109 triliun rupiah di sepanjang tahun 2022. Ini faktor utamanya apa Pak? Karena kalau dari angka ini kita lihat 44 kali lipat ketimbang di tahun 2021. Iya, kerugian-kerugian yang tahun 2022 ini kebanyakan didapat dari adanya KSP Industria ya. Dan robot trading yang saat ini masuk proses hukum oleh karena itu sangat tinggi pada 2022 dibandingkan dengan 2021. Oke baik, tadi artinya adalah karena ada kasus-kasus besar begitu ya Pak ya. Nah tapi kalau dari pantauan dari Satgas waspada investasi sendiri begitu khususnya adalah kasus-kasus besar ini agar ke depannya juga tidak terulang kembali begitu tidak terjadi kembali. Apa yang perlu dilakukan oleh SWI tentu ke depannya? Strategi apa untuk memitigasi resiko ini semakin besar ke depannya Pak? Ya memang penawaran-penawaran ini akan semakin banyak juga karena kemajuan teknologi informasi saat ini digunakan secara tidak benar oleh para pelaku ini dengan modus-modus yang baru tentunya. Oleh karena itu apa yang kita lakukan di Satgas waspada investasi. Yang pertama strategi kita adalah lebih mengutamakan pada aspek edukasi ke masyarakat tentunya. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengenal penawaran-penawaran investasi legal ini dengan dua L tentunya. Legal dan logis. Apabila masyarakat ingin investasi atau mendapatkan penawaran investasi dengan iming-iming bahasa tinggi, cek legal dan logisnya. Legal artinya cek badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau tidak ada jangan diikuti. Kemudian logis, rasionalitas simpel hasil. Tidak mungkin dalam perdagangan berjangka komoditas contohnya ada memberikan keuntungan yang fix. Atau dalam hal ada penawaran-penawaran investasi di bidang pertanian yang memberikan keuntungan yang fix juga. Oleh karena itu kewaspadaan masyarakat mengenai bagaimana mereka mengenali investasi legal ini sangat penting. Yang kedua adalah kami tetap akan melakukan penghentian, pemblokiran terhadap situs-situs atau aplikasi penawaran investasi legal ini. Kami akan tetap melakukan pemantauan secara dini. Sebelum ada korban tentu kita akan blokir dan masyarakat tidak bisa akses di sana nanti. Oke, tapi kalau kita berbicara ini kan artinya adalah sesuatu yang diawasi oleh SWI. Ini kan juga sesuatu yang bersifat sangat eksponensial. Perkembangannya juga begitu luar biasa. Karena ini kita berbicara terkait dengan teknologi begitu ya. Yang juga digunakan oleh para pelaku investasi ilegal. Nah kemudian apa yang dibutuhkan Pak ke depannya agar di satu sisi juga tidak hanya terbatas di pengawasan dan juga pemblokiran serta pemantauan dini. Tetapi juga ada aksion lain yang bisa lebih strategis ke depannya. Iya, ini tentu sangat kita nantikan ya. Di dalam RUU pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan di RUU P2SK yang sudah disahkan di DPR. Di sana memang ada suatu perkembangan yang menarik. Di mana kegiatan-kegiatan ilegal ini bisa menjadi pidana secara formil tanpa melihat ada korban dulu. Ini suatu perkembangan yang tentu sangat kita apresiasi bahwa setiap pelaku-pelaku investasi legal atau pinjol ilegal walaupun memang tidak ada korban. Tetapi secara formil kegiatan-kegiatan ini sudah mengunuh unsur pidana dan bisa dilakukan penegakan hukum. Nah proses penegakan hukum ini sangat penting juga untuk memberikan efek jerak kepada para pelaku dan pelaku lain untuk tidak membuat suatu penawaran-penawaran sejenis. Ini penting sekali memang dalam perkembangan penegakan hukum nanti. Oke baik. Nah kemudian dari sisi kalau kita lihat tadi yang Anda katakan juga edukasi kepada masyarakat, literasi kepada masyarakat ini juga menjadi poin penting untuk tidak semakin membesarnya kerugian yang ada dari investasi ilegal ini sendiri. Nah sejauh ini untuk evaluasi literasi masyarakat terkait dengan hal ini seperti apa Pak? Iya kami melihat dari pengaduan masyarakat memang di dalam beberapa tahun ini ada penurunan di dalam pengaduan masyarakat namun demikian kita tetap melakukan edukasi ke masyarakat. Kalau kita lihat tingkat literasi keuangan masyarakat berdasarkan survei yang dilakukan OJK itu mencapai 49,68 persen berarti ini perlu kita tingkatkan lagi. Artinya hampir setengah dari masyarakat kita belum memahami bagaimana produk keuangan itu. Ini menjadi tantangan dan ini merupakan kerja bagi kita tentunya agar masyarakat bisa mengenali produk-produk keuangan dan bisa terhindar dari investasi legal.